Intro Di wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini yang terdata terjangkit HIV AIDS di KPA Danganjuk ada 1117 orang yang tersebar di Kabupaten Nganjuk. Padahal sebelumnya tercatat ada 700 orang. Untuk mengurangi peredaran HIV di wilayah Kabupaten Nganjuk, pemerintah daerah melalui dinas sosial memulangkan penderita AIDS ke daerahnya masing-masing. Di desa Kerep Kidru, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Marahain Jumadi, wakil bupati memulangkan 4 PSK yang terjangkit HIV ke daerah asalnya. Keempat orang yang dipulangkan masing-masing MY asal Ponorogo, KT dan RN asal Wonogiri, serta satu lainnya NHY asal Jombang. Semua dipulangkan sampai ke rumah masing-masing menggunakan kendaraan dinas sosial. Diharapkan mereka tidak kembali lagi bekerja sebagai PSK, karena sebelum dipulangkan keempatnya telah membuat pernyataan untuk tidak kembali bekerja sebagai PSK lagi, baik di wilayah Nganjuk maupun di daerah mana saja. Marahain Jumadi, wakil bupati mengatakan pemulangan keempat PSK yang terjangkit HIV ini untuk mengurangi pengembangan penyakit yang mematikan. Ia telah memberikan arahan supaya mereka tidak lagi kembali bekerja sebagai PSK. Meskipun di Kabupaten Nganjuk, lokalisasi telah ditutup. Tetapi para penjajah seks ini masih ada di Nganjuk, dengan bergedok sebagai penjaga warung, transaksi via online, dan berbagai macam cara. Di sini bergabung di Desa Karbidul dalam rangka memulangkan, dalam tanda petik, beliau yang profesinya sebagai PSK dan menderita HIV. Dua orang, kita kembalikan ke Morogiri, yang satu di Ponorogo. Apakah programnya akan terus berlanjut, Pak? Oh iya, kita kalau bicara tentang penyakit yang satu ini, HIV, kita harus tegas. Karena di Nganjuk itu yang semula 700, sekarang itu menjadi 1.117 orang yang kena dari data yang kita punya. Sebenarnya pemerintah itu kan sejak dulu sudah menutup lokasi prostitusi seluruh Kabupaten Nganjuk. Tentunya kita berharap bahwa betul-betul di Nganjuk ini bebas dari prostitusi. Cuma yang terjadi di lapangan masih banyak yang depannya tutup, belakangnya, atau sekarang marak dengan online, atau misalnya dia kalau di sini kerja di warung-warung. Nah ini kita himpau, mereka kita identifikasi sekarang, emang kita harus tegas. Setelah berpamitan kepada tetangga di mana ia menetap, keempatnya langsung dipulangkan, dengan didampingi oleh KPID, Dinas Sosial menuju daerahnya masing-masing. Dari Nganjuk, Haryadi Suandito, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.